Pedang Pelangi Jelit 10. Padahal dengan waktu jurid koai yang terbuka, pada hakikatnya dia memang tidak terlalu memperlihatkan hal semacam itu ia segera tertawa tergelak sesudah mendengar perkataan tersebut. Hahaha, perkataan congkoan memang benar, kalau minum arak secawan demi secawan rasanya menjadi jemuh sendiri, tiga cawan sekaligus baru akan menarik sekali maka kedua orang itu pun meneguk arak tiga cawan sekaligus. Si dayang tadi terpaksa harus berdiri di sisi jurid koai agar bisa memenuhi tiga cawan arak baginya. Di pihak Sohon Sim terpaksa dayang yang kedua harus berdiri pula di sisinya untuk melayani. Menyusul kemudian si bangawabu-abu jin siu, si golok pemutusnya Watu Ithoi si terbang di atas rumput Sankok Piau dan si kuda langit Becuan Gi secara beruntun menghormati jurid koai dengan tiga cawan arak sekaligus. Tampaknya jurid koai mempunyai kebiasaan minum arak yang sangat hebat, dia pun paling gampang bersahabat. Dengan orang ditambah lagi dia memang ingin bertemu dengan orang-orang yang berada di hadapannya tak heran kalau setiap kali orang mengangkat cawannya, ia segera menanggapi tanpa menolak. Tak selang beberapa saat kemudian sepoci arak yang berada di tangan dayang tersebut telah diteguknya pula sampai habis. Isi poci arak tersebut kecuali secawan yang pertama untuk memenuhi cawan dari Chohon Sim, boleh dibilang semuanya tertuang ke dalam perut jurid koai. Pada mulanya, ketika Hei Im Hang melihat jurid koai minum arak bersama Chohon Sim, wajahnya masih menunjukkan kewaspadaan dan rasa wez-wez yang tinggi, kemudian setelah melihat sepoci arak telah dihabiskan olehnya, ia menjadi tenang dengan segera. Sambil mengelus jenggotnya dengan senyum di kulum, ia mulai mengawasi kedua orang itu saling meneguk. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar jurid koai berseru tertahan lalu melompat bangun. Diam-diam Hei Im Hang sangat terkejut cepat-cepat dia melompat bangun pula sambil pura-pura bertanya, Cong kau tahu, mengapa kau? Tongkat besi jurid koai terletak di belakang sandaran kursinya, namun ia sama sekali tidak mengambilnya, Dengan berdiri di satu kaki ia berdiri tegak dengan meti merah mebarah dan rambut berdiri kaku bagai tombak, lalu sambil memegangi keningnya dengan kedua belah tangan ia berseru. Titik 2 Oh oh oh, kepala, kepala hamba, sungguh, pening sekali, tampaknya orang ini belum menaruh kecurigaan apa-apa. Diam-diam Sohon Sim memandang ke arah Hei Im Hang sambil menggelengkan kepalanya berulang kali sebagai tanda bahwa Ia sudah hampir mendekati saatnya, kemudian dengan senyum tak senyum katanya. Cong kau tahu, mungkin kau minum arak kelewat banyak ada, ada yang tidak beres. Ucapan jurid koai sudah mulai tak jelas tubuhnya mulai gontai dan kaki kirinya yang menginjak tanah mulai bergoyang tiada hentinya, lalu maju dua-tiga langkah dengan sempoyongan. Mendadak ia memperdengarkan suara tertawa aneh yang menyeramkan, telapak tangannya segera diayunkan ke depan dan membacok sebuah bangku kayu yang berada di hadapannya. Beraa-aaks. Bangku kayu itu seketika terbacok sehingga hancur berkeping-keping dan berantakan kemana-mana. Bayangkan saja betapa kuatnya kursi tersebut, biarpun seseorang memiliki kekuatan yang sangat besar pun mustahil bisa menghancurkan bangku itu sehingga berkeping-keping, paling banter bangku hanya akan patah menjadi empat-lima bagian belaka. Tapi kenyataan berbicara lain, dari sini bisa dibayangkan betapa dasyat dan sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki manusia bernama jurid koai ini. Kali ini, Hei Im Hang sendiri pun berdiri tertegun dibuatnya, paras mukanya kelihatan agak berubah. Jin Siu, Tu It Hiu Sang Kok Piau serta Be Chuan Gi berempat berubah juga paras mukanya dengan hebat, tanpa sadar mereka mundur selangkah bersama-sama dan masing-masing menyiapkan senjata yang tersoran di pinggangnya. So Han Sim yang menyaksikan kejadian tersebut buru-buru menggoyangkan tangannya berulang kali sambil menjegah. Congkau tau hanya mabuk biasa, kalian tak usah ribut dulu. Tampaknya jurid koai sudah mulai kehilangan kejernihan otaknya, sehabis menghancurkan kursi kayu tadi, ia segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan suara yang aneh, begitu kerasnya gelak tertawa tersebut membuat seluruh bangunan rumah sampai turun bergetar keras. Bagaimanapun Jua, kaki kanannya sudah cacat, ia tak akan mampu berdiri tegak pada kaki kirinya, di tengah gelak tertawa yang amat keras itulah, dia mulai sempoyongan lalu meluncur ke muka. Bukan cuma begitu, setelah berjumpalitan sejauh 7-8 depa, tiba-tiba sepasang tangannya dipakai untuk memeluk kepalanya, kemudian dengan kepala di bawah dan kaki di atas, ia mulai berdiri secara terbalik. Tampaknya rasa sakit yang mencekam kepalanya membuat ia tak mampu bertahan lagi, tubuhnya mulai berputar-putar di atas tanah bagaikan sebuah gangsingan. He E Im Hang yang melihat kejadian ini kembali berpikir di dalam hati kecilnya. Rupanya dia memang tidak bohong, ilmu yang dilatih memang ilmu Tuchio Kang dari tiang PIP di luar perbatasan. Dengan bukti yang tertera di depan matanya ini, maka He E Im Hang menaruh kepercayaan yang semakin mendalam lagi atas asal usul serta identitas dari jurid koai. Tuchio Kang atau ilmu membalik adalah sejenis ilmu tenaga dalam yang termasuhur dari tiang PIP hampir boleh dibilang semua umat persilatan di dunia ini mengenalinya. Konon ilmu membalik dari tiang PIP itu berasal dari wilayah yang disebut si'ih, selain dapat menyempurnakan tenaga dalam yang dimiliki seseorang, dapat pula membolak-balikan aliran darah di tubuh manusia, sehingga tidak khawatir ditotok jalan darahnya oleh seseorang. Dalam pada itu He E Im Hang, So Han Sim dan Jin Siu sekalian empat orang pelatih ditambah lagi dengan dua orang dayang-dayang berbaju hijau yang pucat-pias karena ketakutan, telah berdiri menjauhi arna, mereka mengawasi jurid koai yang sedang berputar-putar di atas tanah itu dengan mulut membungkam, seolah-olah sedang menyaksikan ia bermain akrobatik saja. Untuk beberapa saat tersebut, suasana dalam ruangan pun terasa sepihening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Kalau ada suara yang terdengar, maka itulah suara ujung baju jurid koai yang menggelembung dan menimbulkan suara desiran tajam di saat ia sedang berputar kencang di atas tanah. Tubuhnya, bagaikan gang singan saja, makin berputar semakin cepat pula gerakannya. Gejala semacam ini memperlihatkan bahwa racun yang mengeran di dalam tubuhnya sudah mulai bereaksi. Walaupun kejernihan pikiran jurid koai sudah hilang lenyap sekarang, namun tenaga dalamnya yang begitu sempurna sama sekali tidak hilang, justru karena terjadinya pertentangan antara daya kerja obat dengan tenaga dalam yang dimilikinya, maka ia baru memperlihatkan gerakan yang aneh tersebut. Kejadian semacam ini berlangsung hampir seperempat jam lamanya, kemudian gang singan tersebut baru lambat laun semakin melamban kemudian titik. Belah Aam, tubuh jurid koai terjengkang ke atas tanah dengan menimbulkan suara yang keras, lalu ia tak berkutik lagi. Soh Chong Kuan, dengan rasa khawatir Hei Im Hong segera berpaling ke arah Soh Hon. Soh Hon Sim tertawa seram, dia mengulapkan tangan kanannya, dan berseru kepada dua orang daya yang berbaju hijau itu. Chong Kau Tomabuk setelah minum arak, saat ini dia tentu letih sekali, cepat kalian bimbing mereka untuk beristirahat dalam ruang tamu agung. Kedua orang daya yang itu mengiakan dan maju bersama-sama, kemudian setelah memayang jurid koai, mereka berlalu menuju ke ruangan tamu agung. Mereka juga segera bangkit berdiri untuk memohon diri. Buru Im Hong bertanya, Soh Chong Kuan, sampai kapan jurid koai baru akan mendusin kembali? Tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna, itulah sebabnya sesudah menelan bubuk pembingung pikiran, ia masih dapat meronta dan bertahan selama banyak waktu, namun akibatnya banyak sekali tenaga dalamnya yang hilang, mungkin dia harus tidur sampai esok pagi sebelum dapat menti USIN kembali. Ternyata di dalam poci arak tadi, secara diam-diam ia telah mencampurkan bubuk pembingung pikiran adalah obat rahasia dari keluarga Un di wilayah Lenglem, keluarga Un dari Lenglem memang termasuhur sekali di dalam dunia persilatan karena kehebatan obat pemabuknya. Bubuk pembingung pikiran konon terbuat dari bau-bauan yang khusus didatangkan dari wilayah Siih, daya kerjanya amat hebat dan menghasilkan daya pengaruh yang luar biasa. Setelah diolah menjadi bubuk pembingung pikiran oleh keluarga Un, maka barang siapa makan obat tersebut, maka dia akan kehilangan kejernihan otaknya serta menjadi budak. Sepanjang hidup walaupun begitu tenaga dalam serta ilmu silatnya sama sekali tak terpengaruh. Mereka yang terkena obat tersebut, keadaannya tak jauh berbeda seperti keadaan manusia biasa, orang lain tidak akan menyangka kalau ia sudah terkena obat pembingung pikiran yang sangat dasyat. Keluarga Un dari Lenglem selalu menganggap bubuk pembingung pikiran tersebut sebagai benda mestika konon, setiap miligram bubuk tersebut dijual dengan harga beribu-ribu tahil perat. Begitulah sambil tersenyum Hei Im Hong segera berkata, kalau memang begitu, hal ini lebih baik lagi. Apakah Po Chu benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan tanya Sohon kemudian dengan suara dalam? Kenapa? Apakah kau masih menaruh curiga atas maksud kedatangannya kemari? Benar. Hei Im Hong segera tertawa tergelak. Haa, 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 biarpun dia datang dengan membawa suatu maksud dan tujuan tertentu, namun setelah menelan bubuk pembingung pikiran, apalagi yang mampu dia lakukan. Tanda tanya. Sohon Sim kembali tertawa seram. Biarpun dia sudah makan bubuk pembingung pikiran tapi apakah maksud dan tujuannya datang kemari? Siapa saja komplotannya? Kita kan mesti menyelidikinya sampai jelas? Yee, haa, ucapan Soh Chong Kean memang benar sahut Hei Im Hong dengan perasaan seram. Malam sudah semakin kelam, hari ini Puan Chu Im bisa melewati hidupnya dalam suasana yang amat tenang. Gurunya memerintahkan agar ia jangan bertindak secara sembarangan hingga tidak menimbulkan kecurigaan empek Hei Einya, karena itu seharian penuh ia tak pernah keluar dari halaman timur barang selangkah pun titik. Dalam menganggurnya, dia pun mengeluarkan kitab ilmu pedang Kiyo Kiyong Kiyamboh pemberian Cikiam Capsah Sih walaupun menggunakan jari tangan sebagai pengganti pedang namun teknik ilmu pedang dipahami olehnya. Apalagi penjelasan yang tercantum dalam Kiyo Kiyong Kiyamboh tersebut jelas sekali, diantaranya terdapat pula catatan petunjuk dari empeknya hal ini membuat setiap jurus dan setiap gerakan bisa dipahami olehnya dengan cepat. Oleh karena itulah terdapat banyak jurus serangan yang bisa dipahami olehnya, terutama sekali ilmu langkah Kiyo Kiyong Khoat yang penuh dengan seluk-beluk yang aneh dan membingungkan hal ini menambah keasikan untuk belajar. Demikianlah, waktu selama satu harian penuh akhirnya dihabiskan di dalam mempelajari ilmu pedang tersebut. Selesai bersantap malam, pagi sekali ia sudah memadamkan lentrah dan tidur, bahkan sebentar kemudian sudah terlelap tidur dengan amat nyenyaknya. Mendadak. Di dalam lelap tidurnya yang nyenyak. Dia seperti mendengar ada orang sedang mengetuk jendela kamarnya dari luar. Bagi seorang yang belajar silat, meskipun dalam tidurnya ia tetap menjaga kesigapan dan kewaspadaannya. Apalagi Huan Chu In sudah belajar silat semenjak kecil, dilatih oleh seorang guru yang pandai hingga tenaga dalamnya mencapai puncak kesempurnaan, begitu suara tersebut terdengar, dengan cepat ia dapat menangkapnya. Pemuda itu sangat terkejut dan segera melompat bangun, ia melompat turun dari pembaringannya serta mendekati jendela sambil bertanya lirih. Siapa di situ? Aku jawab orang di luar jendela lirih. Ayo cepat keluar. Sebenarnya Huan Chu In mengira gurunya yang datang tapi sekarang ia mendapat tahu kalau suara tersebut tidak mirip dengan suara gurunya, pemuda itu menjadi curiga. Siapa kau? Kembali dia menegur. Namun orang yang berada di luar jendela itu tidak bersuara lagi. Kecurigaan Huan Chu In semakin menjadi-jadi, dengan cepat ia menyambar pedang pelangi hijaunya dan membuka jendela lalu melompat keluar, namun suasana di sekeliling situ amat pening, kecuali angin malam yang berhembus lewat sama sekali tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Kejadian ini membuat hatinya semakin murung, ia merasa cemas karena dipermainkan orang. Pada saat itulah mendadak dari kejauhan sana tampak sesosok bayangan manusia sedang menggapai ke arahnya kemudian melejit kembali ke udara dan bagaikan elang raksasa melayang keluar dari pagar pekarangan. Huan Chu Im tidak mengetahui siapakah orang tersebut dan ada urusan apa datang mencarinya. Tapi setelah memperoleh dua kali pengalaman pada dua malam sebelumnya, ia lantas menduga kalau orang itu adalah manusia berjalan malam yang mungkin sedang menyusup masuk ke dalam benteng keluarga Hei. Waktu itu dia menjadi teringat lagi dengan si Nona yang menyaru sebagai Cigiok. Dia tak tahu siapa gerangan orang itu, maka setelah melihat si penjalan malam sekarang, pemuda ini lantas menduga kalau orang tersebut bisa jadi sekomplotan. Dengan Cigiok Gadungan, satu ingatan pun segera melintas di dalam benaknya. Mengapa aku tidak menanyakan soal jejak Cigiok Gadungan tersebut kepada orang ini? Teringat akan hal tersebut, ia pun menarik napas panjang, menjejakan kakinya ke tanah dan segera melakukan pengejaran secara ketat. Menunggu ia sudah melampaui pagar pekarangan, orang itu sudah berada dua tiga belas kaki jauhnya. Sewaktu orang itu melihat Huan Chu Im menyusulnya dari belakang, ternyata ia tidak berbicara sekejap pun, malahan membalikan badan dan meluncur ke muka semakin cepat. Huan Chu Im yang sudah mengambil keputusan untuk melakukan pengejaran tentu saja dia enggan melepaskan musuhnya dengan begitu saja, sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya ia melakukan pengerajaan secepatnya dari belakang. Tampaknya orang yang bergerak di depan itu sangat menguasai keadaan di dalam benteng keluarga Hei Hei, setelah keluar dari pekarangan halaman timur, ia masih tetap memimpin di muka dengan amat cepatnya. Oleh sebab itu, walaupun sudah mengejar dengan ketat dari belakang, ternyata tak berhasil menyusul orang tersebut. Sungguh cepat gerakan tubuh orang itu, kadangkala ia berjalan di tempat yang tersembunyi, kadangkala berjalan di tempat yang terbuka, namun anehnya semua jalan yang ditempuh adalah jalan yang sepi dan sama sekali tak nampak seorang centeng pun yang melakukan perondaan di seputar sana. Tak selang berapa saat kemudian mereka sudah keluar dari benteng keluarga Hei Hei Hei, bukan berhenti, ternyata orang itu malahan semakin mempercepat gerakan tubuhnya. Huan Chu Im yang tak ingin ketinggalan terlampau jauh terpaksa harus menarik napas panjang dan mengerahkan segenap ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya untuk mengejar. Semakin lama kedua orang itu bergerak semakin cepat, semakin berkejaran semakin jauh mereka bergerak, tatkala Huan Chu Im hampir berhasil menyusul orang itu mendadak. Orang yang berada di depan itu berkelebat masuk ke dalam sebuah hutan. Huan Chu Im mengejar sampai di tepi hutan dan segera menghentikan langkahnya secara mendadak. Pikirnya, Suhu pernah bilang, bila menjumpai hutan jangan masuk secara sembarangan, hal ini disebabkan hutan penuh dengan pepohonan yang bisa dipakai tempat persembunyian bila berjalan dalam keadaan begini maka kita lebih mudah disergap. Orang tadi memancing aku sampai di sini lalu menyusup ke dalam hutan secara tiba-tiba, jangan-jangan ia sudah mempersiapkan jebakan atau perangkap di tempat ini. Aku tak boleh sampai tertipu oleh muslihat-muslihatnya. Berpikir demikian, dia pun berhenti di depan hutan sambil berteriak keras. Sobat, apa maksudmu memancing aku datang kemari? Harapkah segera memberi penjelasan. Berapa saat ga menunggu, namun suasana dalam hutan tersebut masih tetap kuning dan sama sekali tidak terdengar suara jawaban sekali lagi Huan Chu Im berseru. Aku sama sekali tidak bermusuhan dengan sobat tapi di tengah malam buta kau telah memancing aku datang kemari, apakah kau memang sengaja hendak mengajak aku bergurau? Bersamaan dengan selesainya seruan tersebut, dari dalam hutan segera terdengar seseorang tertawa. Menyusul kemudian, dari sebelah kiri hutan melompat keluar sesosok bayangan manusia sambil berkata, Huan Kong Chu, aku berada di sini. Kali ini suara tersebut kedengaran lebih nyaring, lebih merdu dan lembut, sudah jelas suara dari seorang wanita. Buru-buru Huan Chu Im berpaling ke arah mana suara tersebut namun ia segera dibuat tertegun. Di bawah sinar rembulan, ternyata di situ telah berdiri seorang gadis berbaju ulu. Gadis itu kelihatannya baru berusia 6-17 tahunan berwajah cantik dan menawan hati alis matanya lentik, mudan jelas tertera sifat kekanak-kanakannya yang masih tebal. Gadis tersebut ternyata masih terkarna belum pernahnya. Sementara itu, si Nona dengan sepasang matanya yang bulat besar sedang mengawasi Huan Chu Im dan menutupi bibirnya sambil tertawa ringan Huan Chu Im memandang sekejap ke arahnya, kemudian bertanya, Barusan, apakah Nona yang telah memancing aku datang kemari? Kalau bukan aku, siapakah menurut pendapatmu? Tanda tanya jawab si Nona hambar. Siapa pula Nona? Kali ini gadis berbaju ungu itu tertawa cekikikan. Masa kau tidak dapat mengenali suaraku ini? Aku tak bisa mengenalinya. Kalau begitu coba kau tebak kata si Nona lagi sambil mengerdipkan matanya berulang kali. Jika Nona tidak menjelaskan, bagaimana mungkin aku bisa menebaknya secara tepat? Gadis cantik berbaju ungu itu segera maju selangkah ke muka, kemudian sambil mendongakan kepalanya dia berkata lagi. Sekarang coba kau perhatikan dengan seksama, apakah kau pernah berjumpa denganku di suatu tempat? Huan Chui mempunyai ketajaman mati yang dapat melihat di dalam kegelapan, sedari tadi ia sudah dapat melihat wajah Nona tersebut dengan jelas sekali apalagi sesudah diperhatikan lebih seksama. Tampak olehnya Nona itu mempunyai wajah yang merah dengan gerak-gerik yang manja, kontan saja jantungnya berdebar semakin keras. Nona, aku merasa asing sekali dengan wajah Nona, agaknya kita belum pernah bersuam muka sahutnya kemudian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Aduh mak, kau benar-benar seorang manusia balok. Tapi setelah mendepak-depakan kakinya berulang kali, sambil tertawa manis ia berkata lagi. Baiklah, aku bernama Siang Siowun, sudah dengar dengan jelas biarpun ucapannya amat cepat, namun kedengarannya amat tajam dan jelas. Oha, rupanya Nona Siang buru-buru Huan Chui menjura berulang kali. Siang Siowun tertawa cekikikan, kemudian sambil membungkukan badannya ia berkata pula. Oha, rupanya Huan Kong Chui. Huan Chui menjadi tertawa geli, ia merasa Nona ini memang sangat nakal. Tanyanya kemudian dengan senyuman di kulum. Nona ada urusan apakah kau mencariku? Tentu saja ada urusan penting. Jawab Siang Siowun manja, terus terang saja ku katakan kepadamu, aku adalah jelmaan dari malaikat Taipek Sengkun yang sengaja datang ke alam semesta ini untuk menyelamatkan jiwamu. Oh, Nona harap kau jangan bergurau terus, ada urusan apa sih? Harap kau jelaskan kepadaku. Kau anggap aku sedang bergurau denganmu. Huan Chui menjadi sangat keheranan, terutama setelah melihat gadis itu berbicara dengan wajah bersungguh-sungguh. Maka tanyanya kemudian apakah Nona bukan lagi bergurau dengan aku? Siapa bilang demikian? Kau tahu aku harus menempuh perjalanan sejauh 2.30 li sebelum sampai di sini, masa aku perlunya cuma mengajak kau bergurau? Apa gunanya gurauan seperti itu? Lantas dikarenakan persoalan apakah Nona mengajak aku datang kemari? Bukankah sudah ku katakan kepadamu tadi? Aku datang untuk menolong jiwamu. Menolong aku? Nona maksudkan aku sedang menghadapi mara bahaya, maka Nona sengaja datang menolongku. Siang siaun manggut-manggut. Benar perkataanmu itu, jika kau tidak menghadapi mara bahaya, maka malaikat Tai Pek Sengkun akan datang menyelamatkan jiwamu. Huan Chui segera tertawa. Kalau begitu, ku harap Nona suka menjelaskan, sebenarnya mara bahaya apakah yang sedang ku hadapi? Sebelum menemui ajalnya, bukankah lokoankah menyuruh kau meninggalkan benteng keluarga He-E untuk pergi ke kota Kim Leng? Mengapa kau tak menuruti permintaannya? Huan Chui tertegun seketika, kemudian tanyanya kehranan, dari mana kau bisa tahu? Bahkan aku pun bisa tahu kalau kau hendak pergi ke kota Kim Leng untuk mencari pemilik perusahaan ekspedisi Sengki Piao Kio yang bernama Seng Biantong, Seng Lop Piao Tau. Bukankah begitu? Huan Chui segera mengawasi wajah Nona itu lekat-lekat, sampai lama kemudian ia baru bertanya. Sebenarnya siapakah kau? Aku adalah jelmaan dari malaikat Tai Pek Sengkun. Sekali lagi siang siaun tertawa lebar. Begitu ia tertawa, segera terlihatlah dua baris giginya yang putih bersih, ini membuatnya nampak lebih genit, lebih nakal dan lebih menarik hati. Bagaimana kalau kita berbicara secara bersungguh-sungguh saja pintah Huan Chui kemudian? Siapa bilang aku sedang bergurau? Aku memang lagi berbicara dengan bersungguh-sungguh, kemudian setelah berhenti sejenak. Dia menambahkan, Aku pun ingin memberitahukan satu hal lagi kepadamu. Katakanlah. Siang siaun maju ke depan, lalu bisiknya. Bukankah gurumu telah bergabung dengan keluarga He'e untuk menjabat sebagai ketua pelatih mereka? Diam-diam Huan Chui merasa sangat keheranan, ia tak tahu siapa gerangan Nona Siang tersebut tapi agaknya dia seperti banyak menggetahui tentang persoalan yang menyangkut dirinya. Maka dia sengaja bertanya lagi dengan sikap keheranan guruku, Aku tak punya guru. Hei, kau ingin membohongi siapa seru Siang siaun segera sambil mencibirkan bibirnya, masa Judit Khoai bukan gurumu? Sudah jelas ku dengar kau menyebutnya sebagai suhu, maka aku bakal salah mendengar. Nona. Tidak sampai pemuda itu berbicara, kembali Siang siaun telah berkata lagi. Bagaimana kalau kau menunggu sampai aku selesai berbicara? Aku ingin memberitahukan satu hal lagi kepadamu, dan masalah ini menyangkut soal keadaan gurumu. Mengapa dengan guruku tanya Seng pemuda tanpa sadar? Nah, sekarang kau sudah mengaku bukan Siang siaun tertawa bangga, lalu dengan bersungguh-sungguh dia melanjutkan, hari ini gurumu sudah datang memangku jabatan tengah hari tadi. Hei, hei, pocu mengadakan perjamuan untuk menghormatinya, di dalam arak rupanya mereka telah campuri dengan semacam obat. Apa kau bilang Huan Chuin merasakan hatinya sangat terperanjat dengan gelisah ia mendesak? Obat racun apa yang dicampurkan ke dalam arak? Aku pun juga tak tahu racun apa yang dicampurkan ke dalam arak, tetapi aku yakin obat racun itu tentu obat racun dari jenis yang paling keras dan ganas. Dari mana kau bisa tahu? Hei, apa kau lupa? Aku toh jelmaan dari malaikat Tai Pek Sengkun. Tahukah kau bagaimana keadaan guruku selanjutnya setelah menghabiskan sepoci arak? Ia membacok hancur sebuah bangku, kemudian tubuhnya berjumpalitan dan mulai berputar kencang di atas tanah seperti sebuah gangsingan. Jumpalitan di tanah dan berputar seperti sebuah gangsingan? Lama sekali Huan Chuin termenung, kemudian ia berkata lebih lanjut. Oh benar, sudah pasti racun jahat yang telah menyerang tubuhnya, apakah kau tahu siapa yang telah mencampurkan racun itu ke dalam porci arak? Seng Siawun menggeleng. Tidak aku tidak tahu. Terima kasih banyak nona atas petunjukmu seru Huan Chuin kemudian. Sesudah menjura dia membalikan badan dan siap beranjak pergi dari situ. Hei, eh, 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 mau kemana gadis itu segera berteriak keras. Aku harus pulang secepatnya. Jangan, kau tidak boleh pulang teriak Seng Siawun lagi dengan wajah memucat. Mengapa aku tak boleh pulang? Aku harus bertanya kepada M.P. Hei, eh, siapa yang telah meracuni guruku sehingga beliau tewas? Huh, kau ini memang keterlaluan. Siapa sih yang bilang kalau gurumu telah mati Huan Chuin jadi naik pitam? Ia berseru pula penuh hamarah. Gutuku sudah menghabiskan sepoci arak meracun, badannya sampai berputar-putar seperti gangsingan. Ini jelas berarti racun jahat itu mulai bekerja di dalam tubuhnya. Kau jangan terburu nafsu dulu. Dengarkan cerita sampai selesai, kata Seng Siawun sambil mendepak-depakan kakinya dengan gelisah. Kemudian kulihat gurumu tergeletak di atas tanah. Ketika Hei, eh, pocu menyuruh orang untuk menggotongnya ke gedung tamu agung agar beristirahat, aku dengar ia berkata bahwa besok pagi gurumu bakal sadar kembali, coba bayangkan sendiri, masa gurumu sudah mati. Kalau begitu bukan obat racun yang diminum kata Huan Chuin kemudian sambil menghembuskan nafas lega. Siapa yang bilang obat racun kata Siawun tetapi aku yakin mereka pasti mempunyai sesuatu rencana busuk. Mereka mempunyai rencana busuk. Soal itu tidak ku ketahui, tapi aku lihat kau tak bisa berdiam terlalu lama lagi di dalam benteng keluarga Hei. Baru saja ia berbicara sampai di situ mendadak dari balik hutan menyelingap masuk sesosok bayangan manusia. Sebenarnya orang itu berada 5-6 kaki jauhnya dari kedua orang itu. Tetapi berhubung gerakan tubuhnya sangat ringan bagaikan segulung asap, maka ia bisa datang tanpa berisik ataupun menimbulkan sedikit suara pun, akibatnya kedua orang itu sama sekali tidak merasakan atas kehadiran orang ketiga. Kenapa terdengar Huan Chuin bertanya? Apakah kau lupa, bukankah lokoankah menyuruh kau pergi ke perusahaan Sengki Piau Kek di kota Kim Leng? Ya, aku belum lupa. Nah, itulah dia, kata Siang Siau Un sambil tertawa manis. Malam ini aku sengaja memancing kau datang kemarita lain karena hendak mengajak kau pergi ke Kim Leng? Tidak. Aku harus pulang dulu ke benteng. Jadi kau tak percaya dengan perkataanku. Aku percaya, tapi aku harus pulang dulu ke benteng. Siang Siau Un jadi sangat mendongkol, serunya kemudian dengan nada jengkel. Kau memang manusia dungu yang tak tahu kebaikan orang, HMM agaknya kau memang benar-benar ingin menjadi menantunya benteng keluarga Hei Hei, Jadi kau merasa enggan untuk pergi. Sehabis berkata dia mendepak-depakan kakinya berulang kali sambil siap beranjak pergi, tapi ia berpaling kemudian sambil menambahkan. Selanjutnya aku pun tak akan datang mencarimu lagi, dia membalikan badan dan melompat pergi dari situ. Huan Chu Im hanya mengawasi bayangan tubuh yang kecil Mungu itu sambil menggelengkan kepalanya berulang kali lalu dia membalikan badan dan meneruskan perjalanannya menuju kembali ke arah benteng keluarga Hei Hei. Sementara itu Siang Siau Un telah menghentikan gerakan tubuhnya setelah meluncur sejauh belasan kaki, dia membalikan badannya kembali, dalam anggapan gadis itu Huan Chu Im tentu masih berdiri di tempat semula. Siapa tahu Huan Chu Im telah beranjak pergi dari tempat semula. Peristiwa ini kontan saja diterima oleh gadis itu sebagai penghinaan yang tak pernah dialami sebelumnya, dia mendepakkan kakinya dengan jengkel dan siap berlalu dari situ. Mendadak. Nona, jangan pergi dulu seseorang menegur dari belakang tubuhnya dengan suara keras. Siang Siau Un tertegun lalu berpaling, dari balik hutan ia saksikan sesosok bayangan manusia yang tinggi besar sedang berjalan menuju ke arahnya. Orang itu berwajah segi empat dengan jenggot hitam yang panjang, ia mengenakan jubah biru dan mempunyai sepasang metu yang bersinar tajam. Walaupun langkahnya tidak terlampau cepat, namun justru memancarkan sinar kewibawaan yang amat besar. Melihat kemunculan orang itu, diam-diam Siang Siau Un merasa terkejut, tapi dia sengaja mengerling sekejap ke arahnya sambil menegur, Hei, kau sedang berbicara dengan aku? Betul sahut kakek berjubah biru itu sambil tersenyum, aku ingin mengajak Nona berbincang-bincang sebentar. Sementara mengucapkan beberapa patah kata tersebut, ia sudah berjalan menuju ke depan Siang Siau Un dan menghentikan langkahnya. Diam-diam Siang Siau Un bersiap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, kemudian tegurnya ketus. Siapa kau? Aku toh tak kenal denganmu apa yang hendak kau perbincangkan. Kakek berjubah biru itu tersenyum, sambil mengelus jenggotnya ia berkata aku adalah Hei Im Hong, tentunya Nona tahu bukan. Aku tidak tahu. Hei Im Hong masih tetap tersenyum, kembali ia berkata, bukankah kau kenal sangat akrab dengan Huan Chu Im yang barusan pergi itu? Aku tidak tahu. Jika kau tak akrab dengannya, masa kau akan mengajaknya datang kemari? Aku tidak tahu. Apakah cuma kata-kata itu saja yang hendak kau sampaikan? Apakah sudah selesai sekarang? Sehabis berkata ia membalikan badan dan bersiap beranjak pergi dari situ. Pertanyaanku belum selesai ku utarakan, apa Nona yakin bisa pergi dari sini? Seng Siau Un nampak sedikit gelisah, tapi di luar ia tetap bersikap ketus. Mau apa kau? Hei Im Hong mendehem sebentar, sambil tetap mengelus jenggotnya yang hitam itu berkata. Aku sama sekali tidak bermaksud menyulitkan dirimu, aku hanya berharap kau bersedia menjawab dengan sejujurnya semua pertanyaanku. Setelah itu, aku pasti akan membiarkan kau pergi dari sini. Apa yang ingin kau tanyakan? Mencorong sinar tajam dari balik mati Hei Im Hong, ditatapnya wajah gadis itu lekat-lekat, kemudian tanyanya. Sekarang katakan dulu kau datang dari mana Seng Siau Un tertawa cekikikan. Aku bernama Dewi tentu saja datangnya dari kahyangan Hei Im Hong segera menarik wajahnya sambil mendengus. Nona cilik, aku harap kau jangan mengacau belotak karuan di hadapanku, aku tak akan memberi keuntungan bagi seorang gadis yang kelewat binal, lantas apa yang mesti kulakukan? Menjawab semua pertanyaanku dengan sejujurnya baik, tanyalah. Sekali lagi Hei Im Hong mengawasi wajah Seng Siau Un dengan sorot metu setajam sembilu, kemudian baru bertanya. Kaukah orang yang telah menyelunduk masuk ke dalam benteng keluarga Hei E, menyaru sebagai Cigiyok dan menyelamatkan Cigiyok? Bukan, bukan aku sahut siang Siau Un sambil menggeleng. Kalau bukan kau, siapakah dia? Kalau bukan aku ya bukan aku, mana aku tahu siapakah orang itu? Baik, sekarang katakan dulu siapa namamu aku bernama Siau Un. Kau tak punya nama Marga? Suhu hanya memanggil Siau Un kepadaku, kalau dia orang tua tidak memberitahukan kepadaku, mana aku bisa tahu? Siapa pula gurumu? Siang Siau Un mengeritkan matanya berulang kali, lalu menjawab. Suhu Ye A A Suhu, sejak kecil aku hanya memanggil Suhu kepadanya, Suhu tak pernah memberitahukan kepadaku siapa namanya, mana aku tahu siapakah Suhuku itu. Mana Suhumu sekarang? Siang Siau Un segera menunjuk ke depan sana. Suhu menyuruh aku menunggunya di sini, mungkin sebentar lagi akan menyusul kemari. Bagaimana ceritanya sampai kau kenal dengan keponakanku itu? Dia. Tiba-tiba selembar wajah Nona itu berubah menjadi semu merah, tapi segera katanya. Dia tidak kenal aku, aku pun tidak kenalnya, Suhuku yang menyuruh aku memancingnya datang kemari. Ada urusan apa dia mesti dipancing kemari? Oh, 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 oh. Bukankah semua pembicaraan kami sudah kau dengar seru Siang Siau Un? Aku minta kau yang mengatakannya kepadaku Suhu menyuruh dia pergi ke Kim Leng. Mau apa ke Kim Leng? Pergi ke perusahaan Sengki Piau Klok dan mencari berita tentang jejak ayahnya. Ehem, selain itu tanya Hei Im Hang kemudian melihat kakek itu tidak menaruh curiga, diam-diam siang. Siaun merasa lega sekali, pikirinya kemudian. Jadi apa yang kubicarakan semula tak sampai terdengar olehnya. Berpikir demikian, ia lantas menggileng sudah tak ada lagi. Kau tidak membohongi aku? Mengapa aku mesti membohongi dirimu orang lain memancingnya keluar dengan maksud baik? Dia enggan menurutinya, benar-benar sia-sia belaka pekerjaanku kali ini, sialan gadis itu sengaja menunjukkan sikap mengambek dan mendongkol. Baiklah hujar Hei Im Hang kemudian, kalah toh kau tidak membohongi aku, lebih baik ikutilah aku untuk pergi ke benteng keluarga Hei. Diam-diam siang. Siaun merasa terkejut setelah mendengar perkataan tersebut, dengan gelisah ia berseru. Mengapa aku harus mengikuti kau pergi ke benteng keluarga Hei? Aku toh tidak punya urusan di situ. Tidak apa-apa Hei Im Hang tertawa dengan suara dalam, aku hanya menginginkan kau menjadi tamu selama beberapa hari di benteng kami. Rupanya gadis itu sudah mempersiapkan jalan mundurnya dengan sebaiknya, begitu selesai berkata, mendadak ia menarik badannya dan secepat kelihat melompat mundur ke belakang. Lompatan ini paling tidak mencapai jarak sejauh satu kaki empat lima depa, kemudian membalikan badan dan kabur secepat-cepatnya menjauhi tempat tersebut. Sewaktu ia melompat ke belakang tadi, Hei Im Hang jelas terlihat tidak bergerak sama sekali, ketika ia membalikan badan, dihadapannya pun jelas tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Namun setelah dia melesat ke depan sejauh lima kaki, tau-tau di hadapan mukanya sudah bertambah dengan sesosok bayangan manusia yang tinggi besar, kini Hei Im Hang telah berdiri hanya satu kaki saja di hadapan matanya. Hei 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 selama berada di hadapanku, ingin kulihat dengan care apakah kau hendak melarikan diri. Gelak tertawa Hei Im Hang seperti mengandung semacam daya getaran yang tak berwujud, ini membuat siang siaun merasa amat terperanjat, bukan saja telinganya dibikin tergetar keras sampai mendengung, bahkan kepalanya ikut dibikin pusing karena getaran yang keras tadi. Daripada menyerah kalah dengan begitu saja, tentu lebih baik beradu jiwa dengan sepenuh tenaga. Mendadak siang siaun mencabut keluar sebilah pedang pendek. Di antara cahaya pedang yang berkilauan, ia lepaskan sebuah tusukan ketubuh Hei Im Hang. Berbicara dari taraf kepandayan silat yang dimiliki gadis tersebut, tentu saja ia tak akan mampu melukai Hei Im Hang, tapi saat itulah mendadak terdengar seseorang mementak dengan suara yang tua tapi nyaring. Muridku, jangan bertingkah kurang ajar. Suara bentakan itu berasal dari bawah sebatang pohon yang besar di tengah jalan raya. Persisnya pohon itu terletak di belakang tubuh Hei Im Hang. Seperti diketahui siang siaun berlarian menelusuri jalan raya, sedang Hei Im Hang menghadang di hadapannya, jadi orang itu berada di belakang Hei Im Hang tapi di muka siang siaun. Dengan perasaan terkesiap buru-buru Hei Im Hang berpaling sambil membalikan tubuhnya, ia jumpai di bawah sebuah pohon besar, lebih kurang 4-5 kaki di hadapannya, duduk seorang nenek pengemis yang rambutnya telah beruban. Dengan sorot metu yang tajam, dalam sekilas pandangan wajah Hei Im Hang sudah melihat dengan jelas bahwa nenek pengemis itu berwajah panjang mirip keledai, sepasang matanya terpejam hingga nampak bagaikan sebuah garis, sekilas pandangan orang akan melihat metu itu seperti melek. Tak melek pejam pun tak pejam. Di sampingnya tergeletak sebatang tongkat takau pang yang panjangnya 8 depa, di bawah sinar rembulan, tongkat tersebut memancarkan sinar hijau yang gemerlapan. Begitu melihat tongkat takau pang yang berwarna hijau itu, sekali lagi Hei Im Hang merasakan hatinya bergetar keras. Sementara itu kedengaran si nenek pengemis sedang berkata, Oh oh, hei pocu rupanya, maaf, maaf sekali lagi, bila muridku telah melakukan kesalahan, harap pocu sudi memaafkan dirinya. Sialan kau nenek pengemis batin siang siaun segera, siapakah yang menjadi muridmu? Tentu saja ingatan tadi hanya melintas di dalam benaknya dan tak sampai diutarakan keluar. Sebab ia sudah melihat bahwa langkah Hei Im Hang mulai limbung dan ragu sejak bertemu dengan si nenek pengemis tersebut, ini menandakan kalau dia merasa sangat ngeri dan ketakutan atas kehadiran nenek pengemis itu. Ternyata apa yang diduganya memang benar. Ternyata Hei Im Hang berseru tertahan, kemudian buru-buru menjura seraya berkata, Oh oh, aku kira siapa, rupanya Sien Kepopo yang berada di sini, maaf, maaf sekali lagi. Kalau toh nona kecil itu adalah murid Chiampoe, tentu saja aku tak berani menegurnya, apa yang kulakukan tadi tak lebih hanya mengajak muridmu bergurau, harap Chiampoe jangan sampai menjadi gusar. Nenek pengemis itu tertawa. Ah ah ah, Hei Pochu terlalu menyanjung aku si nenek, bila Pochu tak ada urusan lain, silahkan saja pergi Hei Im Hang kembali tertawa paksa. Chiampoe telah berkunjung ke wilayah kami, hal ini benar-benar merupakan suatu kebanggaan untuk aku orang si Hei, Sudah sewajarnya bila Chiampoe berkunjung serta menginap selama berapa hari dalam benteng kami, agar aku orang si Hei dapat menjadi seorang tuan rumah yang baik. Maksud baik Pochu biar aku si nenek terima di dalam hati saja, ucap nenek pengemis itu sambil mendehem, aku si nenek paling benci dengan segala macam-macam tata kera. Bila berkunjung tentu kunjungi langsung Nahe Pochu boleh pergi sekarang. Buru-buru Hei Im Hang menjura. Kalau memang begitu, aku orang si Hei akan menerima perintah dan mohon diri. Selesai berkata dia lantas membalikan badan dan melejit ke tengah udara, seperti seekor bangawabu-abu, dalam sekejap mata bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Mendadak si nenek pengemis itu membuka habis matanya sehingga tampak serentetan tahaya matanya yang tajam bagaikan sembilu, terdengar ia bergumam seorang diri. Suatu ilmu langkah pek-poh leng siu, seratus langkah melambung di udara, yang hebat, agaknya Hei Im Hang sengaja hendak mempamerkan kemampuannya di hadapanku. Kemudian setelah berpaling, katanya lagi, Hei muridku ayo kemari, mengapa kau masih berdiri termangu-mangu di sana? Tentu saja perkataan itu khusus ditujukan kepada Siang Siao Un yang masih berdiri di hadapannya. Siang Siao Un tidak maju menghampirinya, cuma ia berpikir di hati kecilnya Hei Im Hang sudah pergi sekarang buat apa sih kau mesti bersungguh hati namun di luarnya dia pun menjura sambil berkata, Nenek, terima kasih banyak atas bantuanmu yang menolong Bu Ampue sampai terlepas dari persoalan, maaf kalau Bu Ampue mesti pergi dulu karena masih ada urusan lain. Tidak menunggu jawaban sampai Nenek pengemis itu menjawab, ia sudah membalikan badan dan kabur dari situ. Siapa tahu meskipun dia sudah lari sejauh 7-8 langkah, namun ujung bajunya seperti ditarik seseorang dari belakang, kendatipun ia sudah mengeluarkan segenap kekuatan yang dimilikinya, namun selalu gagal untuk melepaskan diri. Kejadian tersebut menimbulkan rasa heran dalam hatinya, maka dia pun berhenti seraya berpaling. Nenek pengemis itu masih saja duduk bersandar pada akar pohon, dia duduk tak duduk, berbaring tak berbaring, sepasang matanya terpejam rapat, mulutnya membungkam dan badannya tak bergerak, seakan-akan orang yang bikin susah dirinya bukan dia. Dalam penasarannya dia berusaha meronta dengan sekuat tenaga, siapa tahu semakin besar tenaga yang dipakai untuk kabur ke depan, semakin besar pula tenaga yang membetotnya dari belakang. Akibat dari saling membetot tersebut, hampir saja tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah. Kejadian ini kontan saja mengobarkan hawa amarah nona itu dengan perasaan mendongkol dia mencabut pedang pendeknya, kemudian sambil memutar badan, senjatanya dipakai untuk membacok sekenanya ke belakang. Namun tak sesosok bayangan manusia pun yang terlihat. Untuk sesaat dia menjadi mati kutunya, mau menangis tak bisa mau tertawa pun tak dapat, namun ia mengetahui dengan pasti, si nenek pengemislah yang sedang bermain gila dengannya. Dengan cepat ia menghentikan gerakannya, baru saja akan bersuara. Mendadak terdengar suara tertawa terkekeh-kekeh berkumandang memecahkan keheningan. Hei rekan tua, buat apa sih kau mengganggu anak gadis orang? Suara itu berasal dari seorang kakek. Siang Xiaohun yang mendengar seruan mana segera berpikir dalam hati. Ah ah ah, rupanya memang si nenek pengemis yang sedang bermain gila. Terdengar si nenek pengemis menyahut dengan ketus. Kau tak usah banyak tanya. Oh oh, teringat aku sekarang kata si kakek lagi, bukankah bocah perempuan ini adalah putrinya Siang Honhui dari Hoasan orang lain kan tidak mengusiknya? Hei, Aku suruh kau jangan banyak bertanya. Lebih baik kau tak usah banyak tanya. Teriak si nenek lagi dingin. Pokoknya aku si nenek sudah menerima bocah perempuan ini sebagai muridku, tapi dia tak mau mengakui. Memangnya dengan andalkan nama ku Pitgan KPO, nenek pengemis bermata sipit, belum cocok untuk menjadi gurnya? Nah coba kau pikir apa aku tak pantas mengusiknya? Menangkap nama Pitgan KPO, Siang Sian Un menjadi terperanjat sekali, pikirnya kemudian. Tak heran kalau Hei Im Hang menunjukkan sikap yang begitu menaruh hormat setelah bertemu dengannya tadi. Kemudian ia berpikir lebih jauh. Kalau begitu, si kakek yang berbicara barusan adalah Siaw Bliusin K, pengemis sakti berwajah senyum, aku pernah dengar ia ia membicarakan tentang sepasang kakek dan nenek pengemis ini. Konon mereka adalah supeknya ketua Kei Pang saat ini, usia mereka berdua sudah mencapai 90 tahunan sedang kepandaian silatnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Berpikir demikian, cepat-cepat dia menjatuhkan diri berlutut seraya berseru, suhu, maafkan kebodohan Tecu, sesungguhnya Tecu masih ada urusan penting lainnya. Belum selesai ia berkata kepalanya sudah dibongkokan, namun bayangan tubuh si nenek pengemis tadi sudah tak nampak lagi di bawah pohon besar itu. Sementara dia masih tertegun, kedengaran suara bisikan lembut berkumandang datang dari kejauhan. Bocah perempuan, Bini Tuwaku sudah pergi, sebatang serat pancing langit dan ilmu Kihong Kijin, menangkap orang di tengah udara, yang ia tinggalkan itu dihadiahkan untukmu, semoga kau bisa melatihnya dengan rajin. Ternyata suara itu berasal dari si kakek. Mendengar perkataan tersebut, Xiang Xiao Un segera merabah ke punggung sendiri benar juga, ternyata ada seutas tali serat yang lembut seperti rambut telah mengait bajunya. Pada ujung benang tadi terdapat pula sebuah pancing, persis seperti matukail yang biasa dipakai untuk memancing ikan. Dengan mengikuti asal tali tersebut, ia berjalan menuju ke bawah pohon, ujung senar rupanya diikat pada sebatang akar pohon yang besar. Cepat-cepat dia menggulung tali senar tersebut berikut matukailnya dan disimpan dalam saku. Ketika diperhatikan lagi, ternyata di tempat bekas tempat duduk nenek pengemis tadi, dijumpai pula secari kertas. Ketika kertas itu diambil dan diperiksa isinya, tampak olehnya bagian atas kertas tersebut tertera empat huruf besar yang berbunyi, li kong kyaung hoat, ilmu pancing lewat udara. Tak terlukiskan rasa gembira gadis itu, cepat-cepat kertas itu dimasukkan ke dalam sakunya lalu berpikir. Asal aku telah berhasil mempelajari ilmu yang diajari suhu, maka selanjutnya aku tak perlu untuk berkelahi dengan orang lagi. Aku bisa mengail musuh dari jauh serta membekutnya tanpa susah payah. Wah, ini baru kejutan namanya cepat-cepat dia beranjak pergi dan meninggalkan tempat itu. Huan Chu Im berlarian kencang menuju ke arah benteng keluarga Hei Hei, di tengah jalan mendadak ia mendengar ada orang memanggilnya dengan suara lirih. Muridku, cepat berhenti. Huan Chu Im dapat mengenali suara itu sebagai suara gurunya, ia tertegun dan cepat-cepat menghentikan langkahnya. Kedengaran suhunya berkata lagi, Cepat datang ke hutan sebelah kanan. Huan Chu Im menurut dan menjejakan kakinya meluncur ke hutan sebelah kanan. Benar juga, dibalik kegelapan ia menjumpai gurunya sedang duduk di atas sebatang pohon besar, dengan perasaan gembira ia pun berteriak keras. Suhu SSST, buru-buru Judit Kuei menempelkan arit telunjuknya di atas bibir, lalu bisiknya Hei Hei Im Hang juga datang, kau mesti berhati-hati jika berbicara. Empek Hei Hei juga datang kemari tanya pemuda itu keheranan. Ya, barusan saja dia lewat menuju ke sana. Huan Chu Im tidak menguatirkan empek Hei-nya, yang paling dikuatirkan adalah keadaan gurunya, maka dengan perasaan gelisah ia lantas bertanya. Suhu, aku dengar kau orang tua minum arak sampai mabuk tengah hari tadi, badanmu tidak merasa tak enak bukan? Judit Kuei membelai cambangnya yang lebat lalu tersenyum. Rupanya kau sudah mendengar tentang persoalan ini dari budak Si Siang. Kau takut suhumu keracunan bukan? Kalau begitu suhu tidak keracunan jadi Siang Siowun yang membohongi Tecu? Tidak. Dia tak membohongi Mujurit Kuei semakin merendahkan nada suaranya, Sohan Si memang sudah mencampuri arak yang kuminum dengan obat racun, untung sekali aku sudah membuat persiapan sebelumnya dengan menelan pil anti-bisa. Inilah yang menyebabkan aku tetap selamat. Mengapa si Ompek Hei Menyuruh Sohan Sin mencampuri arakmu dengan obat beracun? Aai, cerita ini panjang sekali untuk dikisahkan, dan aku pun tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan semua ini kepadamu. Pokoknya Hei Im Hang mempunyai ambisi yang sangat besar, dia sudah menjaring banyak sekali jago-jago dari golongan lurus maupun sesat untuk berbakti kepadanya. Obat racun yang dipergunakan mereka bernama bubuk pembingun sukma, barang siapa menelan obat tadi maka meski kejernihan otaknya tak sampai hilang dan ilmu silatnya tetap utuh, namun mereka akan taat, patuh dan tunduk kepada semua perintahnya, selama hidup tak akan berpikiran cabang. Menurut dugaanku setiap umat persilatan yang pernah berkunjung ke benteng keluarga Hei Ai sebagian besar telah dicekoki obat tersebut hingga menjadi anak buah kepercayaannya, bisa dibayangkan apa akibatnya bila keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung terus. Ah ah ah, begitu serius kah masalahnya tanya Huan Cu Im. Kembali Judit Khoai menghela napas panjang. Sebenarnya antara aku dengan Hei Ai Im Hang hanya terjalin sedikit urusan perselisihan pribadi, namun belakangan. Ini kulihat dalam dunia persilatan telah dilanda arus yang besar, itulah sebabnya sengaja ku terima tawarannya untuk menjabat sebagai ketua pelatih dengan maksud agar tetap berdiam di situ sambil mengawasi gerak-gerik mereka. Walaupun begitu, namun aku tak boleh berdiam lebih lama lagi di dalam benteng keluarga Hei Ai ini. Maksud Suhu, Tecu harus segera meninggalkan benteng keluarga Hei Ai tanya Huan Cu Im tertegun. Benar, kau harus menuruti perkataan dari Loko Ankeh, berangkat ke Kim Leng untuk mencari Lopi Yautau, dia mempunyai hubungan persahabaran dengan kakek serta ayahmu, asal berdiam di tempat tinggalnya aku pun dapat merasa berlegah hati. Bila Tecu tetap tinggal di benteng keluarga Hei Ai, bukankah akan menjadi pembantu yang setia untuk Suhu Judit Kho Ai tertawa? Muridku, kau kelewat memandang rendah kemampuan dari benteng keluarga Hei Ai, dengan kehadiranmu di benteng ini, bukan saja tak akan mampu membantu apa-apa untuk gurumu, bahkan justru akan menyulitkan diriku hal inilah yang menjadi alasanku mengapa kau mesti pergi meninggalkan sini. Sekalipun harus pergi, paling tidak Tecu kan mesti memberitahukan niatku ini kepada Empek Hei Ai. Menurut aturan, ia memang seharusnya berbuat demikian Jiet Kho Ai segera tertawa. Bila kau menyampaikan hal tersebut kepadanya, bagaimana mungkin bisa pergi dari situ? Sudahlah, tak usah banyak bicara lagi kata Jiet Kho Ai sambil tersenyum, sebentar setelah Hei Ai Im Hang sudah lewat, kau pun harus pergi dari sini. Tidak menunggu sampai Huan Cuin menyelesaikan kata-katanya, kembali ia menambahkan. Bila bertemu dengan Sengdian Teng nanti, jangan sekali-kali kau singgung tentang diriku, Ayo, masih ada satu hal lagi yang penting kau harus menyampaikan kepada Seng Chiang Bun Jin dari Hoa San Pai bahwa Cing Im To Tiang dari Gobi Tai serta Lus Yutong sekalian bisa jadi sudah diracuni oleh Hei Ai Im Hang sehingga condong kepadanya. Ingatkan kepadanya bahwa setiap perkataan mereka tak boleh dipercayai dengan begitu saja. Baru saja berbicara sampai di sini, mendadak ia membentak dengan suara rendah, muridku, jangan berisik. Belum sampai ucapan itu diutarakan, seret sesosok bayangan manusia telah meluncur lewat bagaikan kilatan halilintar, bayangan meluncur di tengah jalan besar dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dengan wajah berubah juridkuai berbisik kemudian wah kesempurnaan ilmu silat yang dimiliki Hei Ai Im Hang, nampaknya jauh lebih sempurna daripada sepuluh tahun berselang. Suhu, apakah baangan manusia yang melintas lewat tadi adalah empek Hei Ai Tanya Ancu Im? Ehem juridkuai membenarkan, sekarang aku harus pergi muridku, di sini terdapat enam puluh tahil perak. Simpanlah dan kau gunakan sebagai ongkos di jalan, sepanjang jalan aku mesti berhati-hati. Selesai berkata, ia susupkan sekantung uang perak ke tangan huan cuim. Baru saja si anak muda itu hendak bertanya lagi, siapa tahu baru saja mendongakan kepala, bayangan tubuh gurunya sudah lenyap entah kemana. Diam-diam ia merasa terkesiap sekali, pikirnya kemudian. Tampaknya meski ilmu meringankan tubuh yang dimiliki empek Hei Ai telah mencapai puncak kesempurnaan, tapi jika dibandingkan dengan kemampuan Suhu, dia masih kalah satu tingkat. Berpikir demikian, diam-diam dia pun menyelingap keluar dari dalam hutan itu. Perlu diketahui, dia belum pernah pergi jauh, Setelah mendengar pesan dari gurunya sekarang, di mana dia harus pergi ke perusahaan Sengki Piau Kiok di kota Kim Leng tanpa pamit, hatinya segera timbul perasaan tak enak, dia beranggapan bila hal ini dilaksanakan maka ia akan bersalah kepada empek Hei Ai-nya. Namun apa boleh buat? Perintah gurunya tak bisa dibantah lagi, terpaksa dia mesti melaksanakannya juga. Setelah melangkah keluar dari hutan, di depan situ terbentang sebuah jalan raya, sayang sekali dia tak mengetahui harus menempuh arah manakah untuk menuju ke kota Kim Leng. Untuk beberapa saat lamanya si anak muda itu menjadi tertegun. Mendadak kedengaran ada orang berteriak keras, Ihai, bukankah di depan situ adalah Huan Kong Ju? Sudah, sudah beres, akhirnya berhasil ditemukan juga. Baru saja suara itu berkemandang, sesosok bayangan manusia sudah meluncur datang dengan kecepatan tinggi. Huan Chu Im kenal dengan orang ini, sebab dia adalah pelatih dari benteng keluarga Hei Ai Si Kuda Langit Becuan Gi. Mengikuti di belakang Becuan Gi adalah empat lima orang lelaki kekar, mereka semua adalah para centeng dari benteng keluarga Hei Ai. Diam-diam Huan Chu Im berkerut kening, gurunya memerintahkan agar dia berangkat meninggalkan benteng keluarga Hei Ai, tapi nyatanya ia berhasil ditemukan kembali oleh mereka, berarti dia tak akan berhasil melaksanakan perintah tersebut. Dalam keadaan demikian, terpaksa dia harus menyongsong kedatangan mereka dan berkata sambil menjura. Pelatih B, kedatangan kalian memang kebetulan sekali, aku sedang tersesat dan tidak tahu jalan manakah yang harus ditempuh untuk kembali ke benteng, Becuan Gi tersenyum. Aku dan Suan Kok Priao mendapat perintah dari Po Chu untuk secara terpisah mencari Huan Kongu, setelah Kongu berhasil ditemukan mari kita pulang bersama-sama. Silahkan sahut anak muda itu. Mari ikutilah aku. Huan Chu Im tidak mengatakan apa-apa lagi dengannya, masing-masing lantas mengerahkan ilmu meringankan tubuh untuk kembali ke benteng keluarga Hei Ai. Waktu itu Hei Ai Im Hang masih menunggu di kamar baka Huan Chu Im lantas melangkah masuk ke dalam ruangan sambil berseru. Empek Hei Ai. Melihat anak muda itu telah kembali sambil mengelus jenggotnya Hei Ai Im Hang tersenyum, ujarnya. Ah ah ah, legalah hatiku setelah Hyantit kembali ke benteng, menurut laporan yang ku dengar, konon Hyantit keluar benteng karena mengejar seorang wanita. Aku takut kau dipecundangi orang, itulah sebabnya ku titipkan kepada San Kok Piau serta Bei Cuanggi agar menyusulmu serta mengajakmu kembali. Terima kasih banyak atas perhatian dari Empek Hei Ai, sebetulnya si Yautit sudah kembali semejak tadi, namun berhubung malam sangat gelap. Lagi pula tidak ku kenali jalan kembali, akhirnya keponakam pun tersesat.